Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bagian penilaian akhir tahun part 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan ciri-ciri dan gambar tumbuhan lumut berikut. Ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan seperti pada gambar di samping ditunjukkan oleh angka. Nah ini bisa kita lihat. Gambar pada soal ini adalah paku Pairos Leavis. Jadi Pairos Leavis ini masuk ke dalam anggota lumut tanduk. Ciri-ciri lumut tanduk generasi gametofitnya berupa talus dengan tepinya rata atau bertoreh. Kemudian sporofitnya tertancap pada gametofit berbentuk seperti tanduk. Tanggal kapsulnya dilindungi oleh yang namanya infolukrum. Nah ini kalau kalian ingat-ingat bahasannya yang awal-awal dulu tentu materi ini sudah dikeluarkan. Cuma mungkin beberapa sudah lupa ya. Jadi sel-sel tubuhnya mempunyai kloroplas tunggal dan berukuran besar. Nah ini ciri-ciri dari lumut tanduk. Jadi di sini yang sesuai adalah yang nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4. Jadi jawabannya yang A. Nomor 2, perhatikan beberapa spesies tumbuhan paku berikut. Spesies tumbuhan paku yang sporofitnya tersusun atas strobilus pada ujung batang atau cabang ditunjukkan oleh angka. Nah jadi kalau ciri-cirinya strobilusnya tersusun di bagian mana tadi? Di bagian ujung batang atau cabang ini berarti dia adalah anggota dari equisetum atau paku ekor kuda. Ingat-ingat ya paku ekor kuda atau equisetum. Anggotanya siapa? Ada equisetum di bilia. Kemudian ada rinia elegans. Di mana nih jawabannya berarti? Rinia elegans nomor 1, kemudian equisetum nomor 3. Berarti 1 dan 3. Lanjut ke nomor 3, perhatikan daur hidup tumbuhan lumut berikut. Fase daur hidup tumbuhan lumut yang bersifat haploid ditunjukkan oleh angka. Kalau haploid berarti dia N ya. Oke nomor 1, silahkan kalian catat di bukunya masing-masing. Nomor 1 ini adalah gambar dari sporangium ya. Oke nomor 2 itu gambar dari protonema. Nomor 3 gambar dari anteridium. Nomor 4 arkegonium. Nomor 5 gambar dari zigot. Nomor 6 fase sporovit. Dan nomor 6 terakhir ya ini nomor 6 fase sporovitnya. Oke jadi disini untuk fase hidup lumut yang bersifat haploid atau N itu ada pada beberapa fase. N itu ada beberapa fase. Yang pertama spora itu juga itu N. Protonema juga N. Tumbuhan lumutnya sendiri atau gametofit ini juga N. Anteridium N. Arkegonium N. Sel gamet juga N. Oke nget-nget ya tadi N nya ada spora, protonema, tumbuhan lumutnya, anteridium, arkogenium, sama sel gamet. Kalau yang bersifat haploid, sorry yang bersifat diploid, bersifat diploid disini ada sporangium, kemudian zigot dan juga sporovit. Itu yang 2N. Nah yang disoal disini yang ditanyakan yang haploidnya berarti yang termasuk itu adalah yang B. Nomor 2 proteinema, kemudian nomor 3 anteridium, dan juga nomor 4 arkegonium. Nomor 4 perhatikan ciri-ciri tumbuhan gimnosperma berikut. Contoh tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, jadi batangnya besar berkayu, daunnya berbentuk jarum. Dia evergreen atau hegel sepanjang tahun. Ada strobilus besar, ada strobilus betina yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan strobilus jantan. Nah dari disini kata kuncingnya, kalau menurut Mimi ini ada 2, daunnya berbentuk jarum dan juga evergreen. Nah keduanya ini menunjukkan ciri dari golongan koniferini. Koniferini itu siapa? anggota dari seperti pinus, kemudian ada juga, apa sih yang biasanya dipakai untuk natal? Aduh lupa namanya. Apa sih? Yang untuk natal biasanya, cemara, nah ada pinus, kemudian cemara, itu masuk ke golongan dari koniferini. Nah mereka ini ciri utamanya, daunnya berbentuk jarum dan juga evergreen. Oke jadi jawabannya adalah yang cipinus merkusi. Nomor lima, pernyataan yang tepat mengenai pembuahan ganda pada angyospermae adalah, jadi ingat ya, tumbuhan, kan ada angyospermae kemudian ada gimnospermae. Untuk yang angyospermae itu pembuahannya ganda, kalau yang gimnospermae pembuahannya tunggal. Kenapa bisa gitu? Karena angyospermae kan ada inti generatifnya, kan ada dua nih yang untuk di serbuk sarinya, ada inti generatif satu dan juga ada inti generatif dua. Nah inti generatif satu di sini akan membuahi ofum, kemudian membentuk yang namanya biji atau zigot lah istilahnya ya. Kalau yang inti generatif dua dari serbuk sari, ini akan membuahi yang namanya kandung lembaga sekunder, atau biasanya yang ingatnya ini KLS. Nah pembuahan antara inti generatif dua dengan KLS, ini akan menghasilkan yang namanya endospermae atau cadangan makanan. Oke jadi di sini jawabannya adalah yang C, endospermae terbentuk dari fertilisasi antara inti generatif dua, dan inti kandung lembaga sekunder. Nomor tujuh, Rika melakukan pengamatan terhadap salah satu jenis hewan di pinggir pantai. Hewan tersebut memiliki tubuh terdiri atas cefalotorax, cefalotorax di sini maksudnya dada dan kepalanya menyatu, serta seta, seta itu kaki yang berus ruas. Kemudian mempunyai karapaks yang melindungi cefalotorax dan insangnya. Dia juga mempunyai lima pasang kaki sebagai alat gerak pada segmen dada. Berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, hewan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam film. Jadi dilihat dari ciri-cirinya yang tubuhnya beruas-ruas, menandakan bahwa dia anggota dari arthropoda. Ingat ya, berbuku-buku atau beruas-ruas itu anggota dari arthropoda. Nah kelompok arthropoda yang memiliki karapaks dan dilindungi oleh cefalotorax sebagai alat gerak, ini adalah kepiting. Jadi kepiting itu kan punya alat gerak yang berupa lima pasang kaki, dia juga punya insang, cefalotorax juga. Makanya di sini jawabannya adalah yang D. Nomor delapan, saat berkunjung ke kebun binatang, Sarah mengamati hewan yang memiliki tubuh terbungkus sisik dari zatanduk. Kemudian ada rambut serta memiliki lidah kecil dan panjang. Kemungkinan hewan yang diamati Sarah adalah, jadi mungkin hewan yang diamati Sarah ini masuk ke dalam anggota polidota. Nah polidota itu anggota mamalia yang tidak bergigi, jadi tidak punya gigi. Ciri-cirinya di bungkus sisik tubuhnya, kemudian punya lidah yang ukurannya kecil, panjang, yang fungsinya untuk menangkap semut sebagai makanannya. Contoh hewan dari urdo polidota ini itu adalah manis javanika atau biasa kita kenal dengan trenggiling. Jadi trenggiling itu mamalia ya. Kayak jawabannya adalah yang D. Lanjutkan nomor sembilan, perhatikan gambar ketiga jenis hewan berikut. Hewan satu dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok dengan hewan dua. Namun hewan satu dan dua tidak dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok dengan hewan tiga. Dasar pengelompokan tersebut adalah, kita cek ya, ini gambar satu itu burung betet. Gambar satu burung betet. Gambar yang kedua rangrong badak. Ini juga burung sih, rangkong maksudnya. Nah sorry, rangkong badak. Gambar yang ketiga, ini pinguin. Nah untuk burung betet, itu kan masuk ke dalam ordo citaformes. Yaitu burung yang memiliki paruhnya bengkok. Sedangkan rangkong itu masuk ke dalam ordo corasiformes. Corasiformes, yaitu burung yang berparuh besar dan memiliki tungkai pendek. Namun keduanya kan masuk sama-sama burung lah atau masuk ke dalam kelompok neoknate. Yaitu burung yang bisa terbang. Jadi ke gambar satu dan dua itu masuk ke dalam anggota neoknate karena keduanya bisa terbang. Sedangkan pinguin itu masuk ke dalam ordo citaformes. Citaformes maksudnya ya. Ini burung yang memiliki modifikasi sayap menyerupai sirip. Jadi tidak bisa terbang tentu saja. Oke jawabannya disini adalah E berdasarkan kemampuan terbangnya. Nomor sepuluh, suatu jenis hewan echinodermata memiliki bentuk tubuh yang memanjang. Tidak mempunyai lengan dan tidak mempunyai pedicelaria. Contoh hewan yang dimaksud beserta nama kelasnya yang benar adalah. Jadi ini anggota dari kelas holoturoide. Nah kelas anggota holoturoide ini dikenal dengan istilahnya biasanya mentimun laut atau tripang. Nah kalau tripang mungkin kalian sering dengar. Hewan ini memang tidak memiliki lengan dan bentuk tubuhnya itu memanjang. Jadi persis seperti bentuk timun ya. Oke jawabannya adalah yang B. Nomor sebelas, di ekosistem sawah terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Pengelompokan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah tersebut yang benar adalah. Ya ingat ya biotik itu berarti makhluk hidup. Kalau abiotik berarti makhluk tak hidup. Nah di sini yang benar adalah yang D. Untuk yang biotiknya ada tanaman padi, kemudian keong, belalang dan juga burung pipit. Kalau yang abiotik berarti air, tanah, kerikil dan juga orang-orangan sawah. Bukan orang beneran nih. Oke jawabannya yang D. Nomor dua belas, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Organisme dalam jaring-jaring makanan tersebut yang memperoleh energi dari konsumen primer ditunjukkan oleh angka. Oke konsumen primer berarti kalau dia dapat energi dari konsumen primer, otomatis dia adalah konsumen sekunder. Siapa konsumen sekunder? Di sini kalau yang nomor satu dan juga nomor dua, ini adalah konsumen primernya. Konsumen sekunder berarti yang makan konsumen primer. Siapa saja di sini ada nomor tiga dan juga nomor empat, katak dan juga burung pipit. Oke jadi jawabannya adalah yang C. Nomor tiga belas, perhatikan gambar beberapa jenis organisme berikut. Organisme yang berperan memakan serpihan-serpihan organik ditunjukkan oleh angka. Jadi yang dimaksud dengan organisme pemakan serpihan organik di sini adalah organisme detrivitor. Atau detritus kita nyebutnya. Nah detritus itu kan hancurnya jaringan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Nah yang bagian makan serpian-serpiannya ini disebut dengan detrivitor. Yang masuk detrivitor itu siapa saja? Untuk gambar yang masuk detrivitor itu adalah cacing tanah, bekicot, dan juga luwing. Cacing tanah nomor dua. Kemudian nomor tiga bekicot, nomor empat luwing. Sedangkan nomor satu di sini adalah jamur. Jamur bukan ya, kalau jamur itu dekomposer. Kalau yang nomor lima, nomor lima ini ulat. Nah oke jadi jawabannya di sini adalah D, dua, tiga, dan juga empat. Nomor empat belas, perhatikan interaksi-interaksi berikut. Interaksi antara makhluk hidup ditunjukkan yang menunjukkan simbiosis komensalisme terdapat pada angka. Komensalisme itu berarti ada dua spesies hidup bersama, yang satu spesies diuntungkan dan spesies yang lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Jadi biasa saja dia. Nah di sini yang termasuk simbiosis komensalisme itu adalah nomor dua dan nomor lima. Nomor dua itu ikan remora ya, berenang di sekitar ikan hiu. Berenangnya dapet sisa makanan, hiunya ya biasa saja meskipun sisa makannya diambil di sekitar mulut ya enggak ada efeknya bagi dia. Kemudian yang nomor lima, rum tumbuhan paku tanduk rusak menempel pada batang bohon mangga. Nah ini yang diuntungkan siapa? Tentu saja tanduk rusaknya dia dapat tempat tinggal. Tapi mangganya rugi enggak? Enggak, enggak rugi sama sekali dan juga tidak diuntungkan karena hanya menempel saja. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor lima belas, perhatikan gambar piramida jumlah berikut. Rantai makanan yang tepat menggambarkan piramida jumlah tersebut adalah jadi piramida jumlah itu menunjukkan jumlah organisme yang berada di suatu daerah atau area tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan tingkat trofiknya. Nah piramida jumlah pada soal menunjukkan produsennya lebih sedikit nih dibandingkan konsumen satu. Jadi yang paling bawah itu produsen. Kemudian di atasnya ada konsumen satu, atasnya lagi konsumen dua, kemudian konsumen tiga. Ini ada enggak konsumen tiga? Ya ada. Rantai makanan yang paling tepat menggambarkan piramida jumlah pada soal itu adalah padi sebagai produsen, kemudian konsumen satunya ulat. Ulat kan jumlahnya banyak nih. Kemudian burung perenjak dan juga yang terakhir adalah lang. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Terima kasih.